Pendekar tanpa tandingan jilid 17. Demikianlah, dengan membawa pesan dan petuah dari kakek sakti pertapa di puncak Hoasan itu sebagai bekal hidupnya, Bun Leong telah turun gunung. Ia mempergunakan ilmu lari cepatnya disertai dengan ginkangnya yang tinggi berlari menuruni lereng sehingga sepasang kakinya seakan-akan tidak menginjak tanah yang bersalju itu ketika ia menempuh perjalanan akan menuju ke dusun Lokichun. Hatinya berdebar-debar, karena pemuda ini yakin bahwa kedua orang tuanya pasti akan terkejut dan gembira melihat kedatangannya dengan membawa kepandayan yang sangat tinggi ini. Maka dipercepatlah larinya. Ketika mulai memasuki dusun Lokichun, Bun Leong mendapatkan dusun ini dalam keadaan sunyi dan hal ini tidak begitu mengherankan, oleh karena pada musim salju bagi penduduk dusun umumnya, mereka lebih suka berdiam di rumah sambil berdiang menghangatkan tubuh. Demikian pula ketika pemuda ini tiba di depan pintu rumahnya, ia melihat daun pintu rumah yang sudah 8 tahun lamanya ditinggalkannya itu, tertutup rapat dan suasana di dalamnya, juga sepi jempling. Dicobanya mendorong daun pintu itu dan ternyata tidak dikunci sehingga dengan mudah dapat dibukanya dengan menimbulkan suara menggerit. Siapakah yang masuk terdengar teguran seorang wanita dari dapur dan Bun Leong mengenal bahwa itu adalah teguran ibunya, maka segera ia masuk dan menghampirinya. Didapatkannya ibunya sedang duduk berdiang di depan tungku yang apinya membara, ia telah tua dan kurus. Tanpa beranjak dari tempat duduknya, Nyonya itu memandang kepada Bun Leong yang kini sudah berdiri di hadapannya. Wajah Nyonya itu membayangkan keraguan hatinya dan Nyonya itu menatap dengan tajam. Memang, Nyonya ini sejak ditinggalkan oleh putra tunggalnya 8 tahun yang lalu, sudah terlalu sering ditipu oleh pendengarannya sendiri dan seringkali dipermainkan oleh pandangan matanya sendiri. Seringkali ia mendengar suara orang memanggil seperti suara putranya dan melihat bayangan anak laki-laki yang dikira putranya pula. Dan kali ini pun, ketika dilihatnya seorang pemuda sederhana yang berwajah seperti pernah dikenalnya. Nyonya ini merasa sangsi karena ia tidak mau ditipu lagi oleh pandangan matanya, kalau saja tidak segera mendengar suara pemuda itu yang meyakinkannya. Mama, ini Bun Leong datang suara pemuda itu menggetar dan kedua matanya berkaca-kaca ketika menubruk kaki ibunya dan berlutut. Liyong Ji, Liyong Ji, benarkah kau akhirnya Nyonya Soe menjerit dan menangis sambil merangkul pundak putranya? Didekapnya, kepala putra tunggalnya itu kedadanya dengan penuh rasa terharu dan gembira. Dielus-elusnya rambut putranya dengan penuh kasih sayang seperti dulu ketika anaknya masih kecil. Sampai lama ibu dan anak ini tidak dapat berkata-kata, hanya saling peluk dengan air matu berlinang-linang. Kemudian Bun Leong dapat mententeramkan hatinya lebih dulu dan dengan hati-hati sekali ia melepaskan diri dari pelukan ibunya, lalu berkata menghibur. Mama, jangan kau bersedih, bukankah kini anak sudah kembali ke pangkuanmu? Dengan perlahan Bun Leong membimbing tangan ibunya, mereka masuk ke ruangan tengah dan mereka duduk di sebuah bangku panjang yang sudah agak kreot. Bun Leong memandang ruangan itu dengan seksama dan terlihatlah dengan jelas bahwa isi rumahnya kini jauh berbeda dengan dulu. Alat perlengkapan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari dan lain-lainnya yang dulu mengisi ruangan ini, kini tidak tampak lagi sehingga ruangan tengah yang luas ini kosong. Melihat keadaan rumahnya, yang demikian miskin itu, Bun Leong sangat sedih. Tiba-tiba matanya terbelalak, wajahnya pucat ketika dengan jelas dilihatnya sebuah meja abu yang terletak di dekat dinding, karena adanya meja abu di situ berarti bahwa ayahnya telah meninggal. Mama, meja abu siapakah itu tanyanya dan hatinya segera yakin bahwa ayahnya telah tiada lagi, karena pertanyaan ini membuat ibunya menangis dengan sedih hingga sukarlah baginya untuk mengeluarkan kata-kata. Mama, kalau benar terkaanku bahwa adanya meja abu itu suatu bukti bahwa ayah telah meninggal dunia, tak perlu dibuat sedih karena mati atau hidup kita tetap tidak berdaya terhadap kemauan dan kekuasaan tian kata Bun Leong yang telah dapat mengatasi perasaan hatinya berkat gemblengan suhunya sehingga batinnya kuat. Kau benar, Leong Ji, sahut ibunya dengan terseduh sedan dan nyonya ini berusaha menghentikan tangisnya. Memanglah, ayahmu telah meninggal. Sungguhpun jawaban ibunya itu membuatnya ingin menangis, akan tetapi karena batinnya sudah kuat, maka Bun Leong dapat bersikap tenang. Ia segera menghampiri meja abu itu dan berdiri di depannya. Dia ambilnya tiga batang hiu yang tersedia di atas meja itu dan disulutnya. Lalu dengan penuh hidmat, ia bersembahyang dan terdengar mengacapkan kata-kata dengan perlahan. Ayah, kini Leong telah kembali. Ampunilah anakmu yang tidak berbakti ini. Setelah tiga batang hiu itu ditancapkan di tempat abu, dan setelah bersoja dan berkui sebanyak tujuh kali, Bun Leong kembali ke dekat ibunya dan bertanya. Mama, sudah berapa lama kahayah meninggal dan apakah yang menyebabkannya? Mungkinkah ayah meninggal karena mendapat kecelakaan ketika berburu semasa anak diambil oleh pertapa sakti di puncak Hoasan delapan tahun yang lalu? Dan, mengapa pula keadaan rumah kita sampai menjadi miskin begini? Nyonya Socian Ho menarik napas panjang sebelum menjawab pertanyaan putranya yang beruntung itu. Leong Ji, kira-kira empat tahun yang lalu telah terjadi suatu peristiwa yang membuat hatiku amat penasaran sekali. Semenjak ku dengar dari ayahmu bahwa kau telah diculik oleh seekor lutung dan pengejaran ayahmu dihalang-halangi oleh seekor harimau putih, maka yakinlah kami bahwa engkau telah sengaja diambil untuk dijadikan murid oleh orang berkepandaian tinggi. Sebab lazimnya orang-orang pandai di dunia Kang Ong kalau hendak mengambil murid sering melakukan penculikan. Oleh karena ini, meskipun kehilanganmu di tengah hutan belukar itu sungguh menyedihkan dan menggelisahkan hati kami, namun kami tidak terlalu cemas dan selalu mengharap bahwa dugaan kami tidak salah. Kini kau kembali dan mengatakan bahwa kau telah diambil menjadi murid oleh pertapa sakti di puncak Hoasan, maka dugaan kami telah menjadi kenyataan yang benar. Nyonya itu menghentikan kata-katanya, napasnya terengah-engah berat, agaknya perkataan yang terlalu banyak diucapkannya itu membuatnya sangat capek. Mama, kau sakit tanya bun liong sambil mengawasi ibunya yang kelihatannya lebih tua daripada umurnya yang sebenarnya. Benar, liong jie, aku menderita sakit sesak napas sejak peristiwa yang menimpa ayahmu itu terjadi, yaitu kira-kira empat tahun yang lalu. Mulanya bun liong mengira bahwa kematian ayahnya itu disebabkan oleh kecelakaan ketika ia dibawa lari oleh si lutung sakti, tapi ibunya mengatakan bahwa ayahnya meninggal baru kira-kira empat tahun yang lalu. Pemuda yang memang cerdas sejak kecilnya ini segera dapat menduga bahwa peristiwa yang membuat ibunya penasaran itu tentu berhubungan dengan kematian ayahnya. Mama, ceritakanlah segera peristiwa apakah yang menyebabkan ayah secepat itu meninggal dunia. Nyonya Soe Cian Ho sebenarnya sudah merasa terlalu engap untuk bercerita banyak-banyak lagi karena penyakit sesak napasnya itu, akan tetapi oleh karena kini anaknya telah kembali dan menjadi seorang pemuda gagah, maka sudah sewajibnya lah ia menceritakannya karena anaknya wajib pula mengetahuinya. Liong Jie, sebelum aku bercerita, katakanlah dulu apakah benar-benar kau membawa pulang ke pandai yang tinggi? Jawablah sejujurnya, anakku tanya ibu itu, dengan nada kata berat yang dipaksakan di antara keengapan yang menyesaki rongga dadanya. Dari pertanyaan ibunya ini, maklumlah Bun Leong bahwa ayahnya telah dibunuh oleh seseorang dan ibunya mengharapkan supaya ia menuntut balas. Suaranya tenang dan sabar tapi cukup meyakinkan tak kala ia menjawab. Mama, kepandayan seseorang sukar diukur batas tingginya, Akan tetapi biarpun kepandayan yang anak bawa ini tak dapat disombongkan, namun segala ilmu kepandayan yang telah diwariskan dari suhu ini, tidak dapat dikatakan terlalu rendah. Katakanlah, Mama, siapakah orangnya, dan apakah yang telah mendatangkan malapetaka ini? Wajah nyonya itu tampak berseri-seri dan matanya bersinar terang. Di tatapnya tubuh anaknya yang tegap dan kekar itu, sepasang lengan tangannya yang meskipun biasa saja besarnya itu, namun ototnya yang menonjol membuktikan bahwa di dalamnya tersimpan tenaga yang kuat. Pakaian Bun Leong tipis dan sederhana, tapi nampaknya tidak merasa dingin, padahal hawa udara sedemikian dinginnya sehingga orang mesti mengenakan baju tebal dan berdiang di depan tungku. Maka maklum dan yakinlah nyonya itu bahwa anaknya benar-benar telah menjadi seorang pemuda yang gagah. Hati orang tua. Itu menjadi lega dan bangga, dan ia menceritakan peristiwa yang menyebabkan suaminya meninggal dunia itu. Tanda lebih besar. Sebagaimana pernah diterangkan di bagian depan dari cerita ini, bahwa Soe Cian Ho, yakni ayah Soe Bun Leong, adalah seorang bekas Piao Su. Oleh karena memang kepandainya cukup tinggi, maka setelah berkali-kali para perampok yang mengganggu dan hendak merampas barang kawalannya di tengah perjalanan selalu roboh di tangannya, maka namanya menjadi terkenal dan tidak ada orang jahat yang berani mengganggu barang yang dikawalnya. Di samping kepandainya yang cukup tinggi Soe Cian Ho adalah seorang yang penuh belas kasihan. Biarpun terhadap penjahat, hatinya tidak tega untuk membunuh sehingga sebagian besar para perampok yang pernah mengganggunya di tengah perjalanan, sedapat mungkin dirobohkannya dengan luka ringan saja. Kemudian memberi peringatan keras, bahkan tidak jarang ia memberi uang bekal pengobatan kepada penjahat yang dirobohkannya itu. Akan tetapi, apabila ia menghadapi seorang penjahat yang tinggi ilmu silatnya, terpaksa ia menurunkan tangan maut. Menghadapi lawan berat yang tidak banyak selisih tingkat kepandainya, amat suka runuk mengalahkannya dengan hanya melukai ringan saja. Maka dalam hal ini, pertempuran sudah berubah sifatnya, sudah merupakan adu nyawa, saling mendahului merobohkan lawan dengan pukulan atau serangan yang berbahaya. Kalau ia ragu-ragu untuk merobohkan lawannya, sebaliknya ia sendirilah yang akan direbohkan. Maka terpaksa ia harus menurunkan tangan maut sehingga lawannya itu roboh dan binasa. Akan tetapi para penjahat yang pernah direbohkannya sehingga tewas, hanya sedikit saja. Di antara sekian banyak penjahat yang pernah dikalahkannya tanpa ditewaskan, terdapat seorang perambok tunggal yang berkepandaian tinggi, namanya Lawu Kentong. Terpaksa ia merobohkannya dengan pedangnya yang mengakibatkan perampok itu melarikan diri dalam keadaan-dalam keadaan luka hebat, dadanya ditembus oleh pedang Soe Cian Ho. Soe Cian Ho tidak pernah menyangka bahwa Lawu Kentong itu akhirnya menemui ajalnya setelah bertemu dan menceritakan kekalahan kepada gurunya dan minta supaya Sang Guru membalaskan kekalahannya itu. Adapun guru dari perampok Si Lao itu tidak lain dari Cengking Chiu Cilun Ho Siang. Cilun Ho Siang berjanji kepada muridnya akan membalaskan kekalahan ini. Dan begitulah pendekta gadungan yang berwatak buruk ini lalu merantau selain untuk mencari Soe Cian Ho, juga ia mencari musuh pribadi yang pernah mengalahkannya, yakni Bu Tek Sin Kun Ong Kim Su yang pembaca sudah mengenalnya sebagai pertapa sakti dengan nama Samaran Bu Beng Lo Jin. Cilun Ho Siang mendatangi kota Siang karena dari Kentong ia mendengar bahwa Soe Cian Ho tinggal di kota tersebut, tetapi di situ ia tidak menjumpai musuh muridnya yang dicarinya itu karena sebenarnya Soe Cian Ho dan keluarganya sudah pindah ke daerah kota Tongkaan, yakni di Dusun Lokichun. Kemudian, sebagaimana pembaca sudah ketahui, Cilun Ho Siang pergi ke Gunung Ho Asan sambil membawa seorang anak murid barunya yang bermuka Bopeng, yang sebenarnya bocah jembel yang dijumpainya di tengah perjalanannya. Dan sebelum Ho Asyo gendut ini bertemu dengan Bu Beng Lo Jin, pembaca tentu masih ingat bahwa Ho Asyo ini telah membunuh lutung sakti dan harimau putih karena kedua binatang tersebut telah menyebabkan murid. Barunya itu mati konyol dan kemudian ia bertemu dengan Bun Leong. Dan dari Bun Leong yang tidak menaruh syakwa sangka apapun juga terhadap Ho Asyo gundul teromek ini, maka Cilun Ho Siang mengetahui tempat tinggal So Cian Ho yang tengah dicari-carinya itu. Dan akhirnya, setelah untuk kedua kalinya Ho Asyo ini dikalahkan oleh Bu Tek Sin Kun Ong Kim Su alias Bu Beng Lo Jin. Cilun Ho Siang mengubur muridnya yang mati konyol itu di dalam hutan kemudian langsung menuju ke Dusun Lokichun dan menemukan rumah orang yang dicarinya. Hari sudah sore ketika Cilun Ho Siang sampai ke rumah So Cian Ho dan di ambang pintu yang terbuka lebar, Ho Asyo ini berseru nyaring, On Mi Tsu Hout. Ketika itu So Cian Ho dan istrinya sedang makan di ruangan tengah. Mendengar seruan tersebut, segera bekas Piao Tsu ini meninggalkan meja makannya dan berjalan ke depan, menjumpai Ho Asyo gendut yang berdiri di ambang pintu rumahnya itu. Maaf, Pincheng Numpang tanya, benarkah rumah ini tempat tinggal So Cian Ho yang berasal dari kota Si An Ho Asyo itu? Bertanya dengan sikap sopan yang kelihatannya sangat kaku, yaitu sopan yang dibuat-buat. So Cian Ho menjura, tak salah dan orang yang To Asuhu maksudkan adalah Siaw Teh ini. Maaf dan kalau boleh Siaw Teh mengetahui, ada keperluan apakah maka To Asuhu mencari Siaw Teh? So Cian Ho bertanya karena memang Ho Asyo Terokmo yang berdiri di ambang pintu itu belum pernah dikenalnya. Cian Ho Siang menyeringai bagaikan seekor kuda yang makan dedak yang terlalu kasar bagi mulutnya dan kepalanya yang gundul kelimis itu mengangguk-angguk seperti batok gayung yang sudah loncer dari gagangnya. Bagus, bagus, dan sangat kebetulan sekali, ujarnya dan setelah angguk-anggukan kepalanya itu berhenti, katanya pula, terus terang saja kedatangan Pin Cheng kemari adalah untuk meminta derma. So Cian Ho sudah biasa menjumpai Ho Asyo yang meminta uang derma, dan ia sendiri termasuk salah seorang yang tangannya selalu terbuka dalam hal ini, maka lalu tanyanya ramah. Baik, baik, dan To Asuhu ini dari kelenteng mana tanpa menanti Ho Asyo itu memberi keterangan sebagaimana biasanya si pemungut derma lakukan, So Cian Ho merogoh saku bajunya dan mengambil metu uang sebesar satu tel yang kemudian disodorkan kepada Ho Asyo itu. Dengan telapak tangannya yang besar dan gemuk Cilun Ho Siang menerima metu uang itu dan sekali remas saja, hancurlah metu uang yang terbuat dari logam dan hancurannya disebarkan ke muka So Cian Ho. Sebagai orang yang banyak pengalaman, So Cian Ho maklum bahwa kedatangan pendeta gendut yang berkepandayan tinggi ini membawa maksud yang tidak baik. Dan makin jelaslah ketika mendengar Ho Asyo itu berkata, Cian Ho, Pinceng datang bukan minta derma berupa matu uang, melainkan Pinceng minta kepalamu. Merahlah wajah si Tuan Rumah karena marah, tapi ia masih dapat menahan marahnya ketika bertanya, To Asuhu, ada hubungan apakah antara aku dengan kau? Kita belum pernah bertemu, apalagi bermusuhan, maka dengan alasan apakah kau minta kepalaku? He he Cilun Ho Siang ketawa mengejek. Memang kau belum pernah bertemu dan memang antara Pinceng dan kau tidak mempunyai sangkut paut langsung. Akan tetapi dengarlah. Seorang muridku, bernama Lau Kentong telah dibunuh olahmu, dan karena ini maka untuk menebus kerugian pihaku, Pinceng hendak menagih hutang jiwa kepadamu. Nah, kalau benar-benar kau mempunyai kepandayan, ambillah senjatamu dan sebelum tiba ajamu untuk menemani arwah muridku di neraka, ku beri kesempatan kau melawanku supaya kau tidak mampus dengan hati penasaran. So Cian Ho tidak ingat lagi akan nama Lau Kentong karena memang sudah banyak penjahat yang pernah dirobohkannya sehingga mana mungkin dapat diingatnya nama seorang demi seorang, namun karena Hu Osyo mengatakan bahwa seorang muridnya telah ditewaskan olehnya, maka di samping rasa marah, ia menjadi heran juga. To Asuhu, jangan mengobrol kesombongan dulu, katanya sambil tetap menahan amarah. Kalau benar seorang muridmu telah ditewaskan oleh hujung pedangku, maka sudah pasti muridmu seorang perampok, dan kalau hal ini To Asuhu anggap sebagai hutang priutang sehingga kau datang menagihnya, aku bersedia menanggung segala resikonya. Cuma yang ku herankan, baru sekarang ku dengar bahwa ada seorang pendekta yang mempunyai murid perampok, maka pendekta apakah adanya To Asuhu ini? Bangsat kecil! Kau berani kurang ajar terhadap aku si tangan seribu kati Cilun Ho Siang bentak si Hu Osyo dengan marah karena ucapan So Cian Ho yang terakhir itu benar-benar merupakan sindiran yang amat tajam baginya. Baik semasa aktif menjadi Piao Su, apalagi setelah mengundurkan diri dan tinggal di dusun Lokichun ini, So Cian Ho memang belum pernah mendengar nama Hu Osyo gadungan yang berasal dari Tibet ini, maka sedikitpun ia tidak merasa terkejut. Bahkan mendapat kesimpulan bahwa kalau seorang Hu Osyo mempunyai murid berupa perampok, maka sudah pasti pendekta ini Hu Osyo yang jahat dan kalau tidak demikian, setidak-tidaknya sudah pasti manusia gendut ini seorang penjahat besar yang berpura-pura menjadi Hu Osyo. Eh, Toa Suhu, mengapa kau memakiku dan mengatakan aku kurang ajar terhadapmu? Sepatutnya, kalau benar-benar Toa Suhu ini seorang pendekta suci, niscaya akan dapat menimbang secara bijaksana bahwa perkataanku tadi sangat beralasan. Tapi, anehnya, justru Toa Suhu menjadi marah dan karena ini, maka teranglah bagiku bahwa kalau muridmu termasuk golongan burung gagak, makakah sebagai gurunya sudah terang termasuk burung hantu. Merahlah wajah Cilun Ho Syang mendengar kata-kata balasan yang sangat berani itu, karena hatinya bukan main marahnya. Bedebah! Kau mempunyai kepandayan apa maka berani demikian kurang ajar terhadapku? Dasar kau memang harus membayar hutang jiwa muridku. Nah, mampuslah kau. Sambil membentak demikian, Cilun Ho Syang mengibaskan lengan bajunya ke arah dada Soe Cian Ho dan bekas Piao Su ini cepat mengelak karena tahu akan lihainya kibasan lengan baju si Huo Syo ini. Sambil mengelak sehingga dadanya terluput dari samberan angin dari lengan baju yang cukup berbahaya itu. Soe Cian Ho menyambar pedangnya yang tergantung di dinding dan dengan menggunakan senjata yang telah banyak merobohkan orang-orang jahat ini, ia balas menyerang. Maka pada saat berikutnya, keduanya bertempur. Akan tetapi, karena pertempuran terjadi di dalam ruangan depan yang tidak begitu lebar, maka Soe Cian Ho tidak dapat secara leluasa menggerakkan pedangnya sehingga hal ini benar-benar sangat merugikan baginya. Sebaliknya, karena Cilun Ho Syang bertempur dengan tangan kosong saja dan lagi pula karena memang si gundul ini berkepandayan jauh lebih tinggi daripada lawannya, maka ruangan itu sedikit pun tidak mengurangi kebebasan pergerakannya dan ia dapat bertempur dengan leluasa. Pertempuran ini meskipun kelihatannya berjalan sengit. Akan tetapi pada hakikatnya sangat pincang dan berat sebelah. Karena kalau Soe Cian Ho memainkan pedangnya dengan tipu-tipu yang terlihai dan menghadapi si gundul teromok itu dengan dekat, maka Cilun Ho Syang yang ternyata memandang lawannya sangat rendah sekali itu menghadapi pedang di tangan lawannya sambil ketawa-tawa mengejek. Sementara Kho In Ho A atau istri Soe Cian Ho yang mendengar pertengkaran antara suaminya dan seorang tamu yang tak dikenal di ruangan depan lalu meninggalkan meja makannya dan kini berdiri di pinggir ruangan itu menyaksikan pertempuran dengan hati gelisah dan khawatir. Ia maklum bahwa suaminya menghadapi lawan yang sangat berat dan yang memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi sehingga suaminya berada dalam bahaya. Akan tetapi, Nyonya yang tidak mengerti ilmu silat ini tak dapat berbuat apa-apa selain mengepal kedua tangannya dengan hati cemas. Baru bertempur belasan jurus saja, Cian Ho sudah terdesak hebat dan kemudian tiba-tiba terdengar Cilun Ho Syang ketawa bergelak dan Kho In Ho A melihat pedang suaminya telah terampas oleh libatan ujung lengan baju Sihwa Syo hingga senjata itu terlontar ke lantai. Kemudian terdengar jeritan ngeri dan tubuh Cian Ho itu terlempar dengan keras sekali, kepalanya membentur tembok dinding rumah. Dari kedua lubang hidung serta mulut bekas Piao Su yang malang ini keluar darah, lalu tubuhnya terjungkal dan roboh tertelungkup tak bergerak lagi. Sou Cian Ho, bekas Piao Su yang gagah perkasa dan yang pernah merobohkan banyak penjahat, telah meninggal dalam keadaan yang amat mengerikan dan mengecewakan di bawah tangan Cengkin Ciu Cilun Ho Syang si pendeta gadungan yang berwatak berburuk dan jahat. Terima kasih telah menonton!